Dan materi berikutnya adalah tentang pembaca berita. Seperti ini. Anggota TNI Angkatan Darat mengonversikan bahan bakar minyak pada motor menjadi bahan bakar gas. Cukup dengan LPG 3 kg, motor dapat sempurna jalan-jalan 100 km. Liputan ini sekaligus, menutup dengan 24. Jangan lewatkan, liputan khusus. Ya. Dengan latihan menjadi pembaca berita seperti tadi, bisa melatih kita dalam kejelian memahami sebuah naskah dan menyampaikan informasi dengan benar. Dan saya tugaskan kepada Ling Ling dan juga Kotaro untuk menjadi pembaca berita. Lalu kalian rekam menjadi video. Mengerti Pak Bidik? Materi selanjutnya adalah seni peran yang seperti dimainkan oleh boneka-boneka ini. Dari mana, Chan? Dari Babersop. Babersop. Ya. Alasin, Chan. Chan jadi anak apa, Chan? Ya. Ya, bukan begitu, Chan. Kalau mau mode itu disesuaikan dengan budaya kita, Chan. Emang ini budaya mana? Baik. Saya tugaskan kepada Carlos, Angelina, dan juga Mrs. Palak. Kalianlah yang bermain drama boneka. Lalu ceritanya harus kalian videokan. Dengan bermain peran seperti tadi, kalian bisa melatih imajinasi kalian menghayati sebuah peran. Dan juga melatih percakapan bahasa Indonesia kalian. Agar bisa lebih lancar lagi. Kalian mengerti? Mengerti, Pak Budi. Naskah, beritanya sudah selesai. Kalau gitu, aku tahu lo, kita lekam sekarang saja, ho. Sudah, ho. Kamela, loling, action, ho. Selamat maram. Berita terbaru hari ini. Baru-baru ini, Teradi Tumegam. Jenis penyakit baru. Yang sangat berbahaya. Penyakit itu memiliki kemiripan dengan huru-wurung. Cili-cili penyakit ini flu, palah, selalu bersin-bersin, hidung memelah, penglihatan mulai kabul, mudah tertidur, dan suka malam-malam. Jika menemukan orang yang mengalami ciri-cili tersebut, harus segera ditangani. Karena penyakit ini sangat mematikan dan sudah memakan banyak korban. Buri, Kak. Buri, Kak. Bukantini, ah, kenapa harus bangunin saya sih? Ibu gak apa-apa, Bu. Memangnya kenapa? Bukantini itu dimana sih? Kalau bicara jangan pindah-pindah dong. Dari tadi saya disini, Bu. Aduh, tuh kan bener kan pandangannya mulai kabur. Aduh, ibu mendingan cek deh, Bu, ke dokter. Ibu menderita virus mematikan. Seperti hurung, Bu. Cok aja. Bukantini jangan asal bicara ya. Masa saya dibilang kena virus mematikan, kena virus keluh burung? Mawur aja. Saya disini, Bu. Bukantini itu dapat info dari mana? Oh, dari an... Eh, Bang Jepang, Bang Jepang! Sini! Ini dia, Bu, orangnya. Ada apa? Tadi kan Bang Jepang bilang ya di kantin, ada virus yang mematikan. Iya kan? Ciri-cirinya sering bersin-bersin. Mata mulai kabur. Sering mengantuk. Dan juga suka marah-marah. Iya kan? Iya. Tuh kan, betul, Bu. Ada virus yang mematikan. Bukantini, saya tertidur pulas karena saya abis minum obat. Pandangan mata saya kabur karena tadi saya tidak pakai kacang. Dan saya marah-marah karena memang saya lagi kesal. Berarti tadi berita virus yang mematikan dari mana ya? Tadi itu saya sedang ratihan membaca berita tugas dari Pak Budi. Niatnya mau nolongin, malah nih omel-omel ini. Alah, bukan Tini. Jangan cemburu gitu dong. Eh, siapa nih? Eh, pergi nggak? Pergi, nanti makanan saya abis. Tenan, 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 tenan. Ini saya, Carlos. Saya sedang bermain peran. Dari boneka. Tugas dari Pak Budi. Kalau Carlos, boleh. Hai, bukan Tini. Saya cantik sekali, kan? Angelina. Kita mau minta tolong. Nanti, bukan Tini tolong, Gekam. Kita bermain boneka. Boleh. Oke. Teman, lihat. Aku dapat makanan banyak. Sebarang. Bayar!